Oke, bisa dilanjut kelompok satu, presentasikan tugasnya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pangan fungsional modern. Di sini kami memilih mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Kepada pemateri pertama, teman Aprilia, waktu dan kesempatan, saya persilapan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Maaf Angel, bisa slide-nya diganti. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan materi dari kelompok kami yaitu mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Pangan fungsional adalah makanan yang selain berisi juga mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang karena di dalam makanan tersebut terkandung komponen atau sat-sat tertentu yang mempunyai aktif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Pangan fungsional mempunyai tiga fungsi dasar yaitu sensory yang terdiri dari warna dan penampilan menarik serta cita rasa enak. Yang kedua, nutritional atau berniligisi tinggi. Dan yang ketiga, physiological atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Salah satu bentuk olahan pangan yang populer di Indonesia adalah mie. Konsumsi mie di Indonesia termasuk urutan kedua setelah Republik Rakyat Cina atau RRC. Menurut Puspita Sari 2014, mie memiliki cita rasa yang tinggi, mudah, dan murah untuk dinikmati. Mie mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Kandungan terbesar dalam mie adalah karbohidrat, sehingga mie dapat digunakan sebagai alternatif pengganti nasi karena kandungan gisi antara mie dan nasi yang hampir sama. Kandungan karbohidrat pada mie matang sebesar 25 gram per 100 gram bahan, sementara kandungan karbohidrat nasi sebesar 28 gram per 100 gram bahan, menurut Badilangue 2012. Bahan baku utama dalam mengolah mie adalah tepung terigu, sehingga mengharuskan produsen mie mengimport tepung terigu dari tahun ke tahun yang menyebabkan import terigu semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena gandung sebagai bahan pembuat terigu tidak mampu tumbuh di wilayah Indonesia yang beriklim tropis, menurut Utomo dan Rahmi 2011. Kini tepung terigu menjadi primadona yang mampu mengalahkan sumber daya lokal di Indonesia, yang menjadikan produsen industri tepung terigu sangat bergantung pada gandung import tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat lebih dominan dalam mie, namun rendah akan vitamin dan mineral. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk merubah kandungan gisi pada mie basah dengan salah satu cara, yakni mensubstitusi tepung terigu dengan bahan-bahan yang ketersediaannya melimpa di wilayah Indonesia. Mengingat bahwa konsumsi mie adalah sebagai alternatif, alternatif kedua sebagai pengganti nasi, sehingga menjadikan konsumsi mie yang terus meningkat, maka perlu dilakukan upaya untuk menjadikan mie sebagai pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk kesehatan dengan cara mensubstitusi dan menambahkan bahan tertentu dalam proses pengolahan mie basah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi. Konsumsi mie sebagai alternatif kedua, sebagai pengganti nasi, sehingga menjadikan konsumsi mie yang terus meningkat, maka perlu dilakukan upaya untuk menjadikan mie sebagai pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk kesehatan dengan cara mensubstitusi dan menambahkan bahan tersebut dalam proses pengolahan mie basah, salah satunya yaitu beras hitam dan ekstrak kayu secang yang dapat diaplikasikan pada mie basah. Salah satu bentuk olahan beras hitam sederhana adalah dengan cara ditepungkan sebagai alternatif produk setengah jadi dengan umur simpan lebih lama, mudah dicampur, mudah dibentuk, diperkaya zat gizi, dan lebih cepat dimasak sesuai dengan kebutuhan era modern yang praktis. Mie instan adalah jenis mie yang sudah matang dan dikeringkan kemudian dijual dalam kemasan atau mangkok atau gelas plastik. Bahan-bahan utama mie instan adalah tepung, garam, dan minyak sawit. Bumbunya terbuat dari garam, aneka bumbu sesuai rasa mie, dan monosodium glutamat atau MSG. Mie merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat karena selain masyarakat, selain beras, sebagai bahan makanan pokok. Produk mie, baik berupa mie basah, mie kering, maupun mie instan, kini sudah menjadi bahan makanan utama kedua di Indonesia. Terdapat empat jenis mie, yaitu yang pertama mie segar. Mie segar merupakan jenis mie yang memiliki kandungan air sebesar 35%. Proses perubusan mie dilakukan setelah pencetakan adonan. Salah satu contoh makanan yang diolah menggunakan mie segar adalah mie ayam. Yang kedua, mie basah. Mie basah merupakan jenis mie dengan kandungan air sebesar 52%. Hal tersebut disebabkan karena proses perubusan yang dilakukan setelah tahap pencetakan mie. Tepung terigu yang digunakan sebaiknya mengandung protein sebesar 9 hingga 13%. Mie basah dikenal dengan mie kuning. Yang ketiga, mie instan. Mie instan merupakan jenis mie dengan kandungan air sebesar 5 hingga 8% karena adanya proses pengeringan pada tahap akhir dan adanya proses gelatinasi dalam produksi mie instan. Sehingga mie instan dapat diolah dengan pematangan yang cukup singkat yakni 4 menit. Tepung terigu yang digunakan sebaiknya mengandung protein sebesar 8,5 hingga 12,5%. Yang terakhir, mie kering. Mie kering merupakan jenis mie dengan kandungan air kurang dari 10%. Mie kering berasal dari mie segar yang kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven. Pengolahan yang berbeda maka akan mempengaruhi umur simpan mie. Mie yang tanpa melalui proses pengeringan akan memiliki umur simpan yang relatif singkat yakni 1 hingga 2 hari. Sementara untuk mie yang melalui proses pengeringan mampu bertahan lebih lama yakni berbulan-bulan. Kemudian untuk mie basah yang telah matang tanpa adanya bahan pengawet memiliki umur simpan yang lebih pendek yakni 26 jam pada suhu ruang. Berikutnya saya persilakan teman lain untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan melanjutkan bagian teknik pengolahan. Teknik pengolahan yaitu cara olah yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Berikut teknik pengolahan yang digunakan yaitu Yang pertama pencampuran. Pencampuran atau mixing adalah proses yang menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain di mana bahan-bahan tersebut tersimpan dalam fase yang berbeda. Tujuan dari proses pencampuran yaitu mengurangi ketidaksamaan dan ketidakkerataan dalam komposisi temperatur atau sifat-sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan pakan atau terjadinya homogenisasi kebersamaan dalam setiap titik dalam pencampuran. Yang kedua perebusan. Merebus adalah memasak bahan makanan dalam cairan hingga titik didi 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, susu, dan lain-lain. Yang berikut penemisan atau saute adalah metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang menempel pada permukaan wajan atau alat memanas seperti wajan dadar atau saun TUC. Manfaat mie instan untuk tubuh. Manfaat mie instan untuk tubuh antara lain kandungan nutrisi mikronya yakni beragang vitamin dan mineral. Kandungan vitamin dan mineral yang biasanya sudah tercantum di tabel informasi nilai gizi kemasan produk sehingga perlu kita pertimbangkan jika memang ingin makan mie instan. Mie instan juga mengandung beberapa mineral seperti mangan dan zat besi dan terkadang diperkuat dengan vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, dan B9. Kandungan nutrisi ini dapat mengurangi angka defisiensi nutrisi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, teman yang lain. Baik, terima kasih. Kandungan berbahaya dalam mie instan yaitu satu kandungan lilin. Dalam proses pembuatan ini, pengawetan dilakukan dengan deep frying yaitu pengorengan dalam minyak panas pada suhu 120 sampai 160 derajat sercius selama kurang lebih 2 menit sampai kering dan diperoleh kadar air kurang dari 4 persen sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang biak. Dua, kandungan nipagin. Pengawet yang paling umum digunakan yaitu asam benzoat dan nipagin. Nipagin biasa digunakan sebagai pengawet dalam pembuatan kecap. Penguatan nipagin di Indonesia diatur dalam pemengkes RI nomor 722 garing mengkes garing per garing 9 garing 88 tentang bahan-tambahan makanan yang mengizinkan penggunaan nipagin dalam kecap dan batas maksimum 220 mg per kg. Kombinasi dari penggunaan asam benzoat dan nipagin sebagai pengawet dalam makanan dapat meningkatkan daya tahan makanan karena peningkatan efek antimikrobanya. Penggunaan nipagin dan garam natrium yang berlebihan akan menimbulkan reaksi alergi pada mulut dan kulit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan analisis kuantitatif terhadap pengawet dan nipagin dalam makanan secara rutin. Tiga pengawet TBHQ TBHQ merupakan bahan kimia yang sering disebut memiliki fungsi sebagai antioksidan. Tapi TBHQ ini bukan berasal dari antioksidan alami tapi berasal dari bahan kimia sintetis. Sat ini berfungsi untuk mencegah oksidasi lemak dan minyak sehingga dapat memperpanjang masa simpan makanan olahan atau biasa disebut bahan pengawet. Empat MSG MSG dapat menyebabkan difungsi otak dan kerusakan berbagai organ Selain itu, saat ini juga dapat menimbulkan jumlah penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan bahkan penyakit kesulitan belajar. Beberapa risiko dan bahan mie mie instan yang dapat Anda alami bila mengkonsumsi mie instan secara berlebihan. Yang pertama, gangguan pencernaan Yang kedua, tekanan darah tinggi Yang ketiga, penyakit jantung Dan yang keempat, gangguan ginjal Sekian presentasi dari kelompok kami Saya kembalikan ke moderator Baik, demikian saja hasil presentasi dari kelompok kami Mungkin ada saran atau pertanyaan dari Ibu dosen ataupun teman-teman kelompok lain Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ada pertanyaan teman Saya ingin bertanya Yang dari kelompok berapa Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Saya peroleh Saya langsung ajukan pertanyaan Kepada teman-teman kelompok yang telah mempresentasikan Hasil kerja kelompok tentang Bahan-bahan yaitu mie instan Yang menjadi pertanyaan dari saya yaitu Apa dampak penggunaan mie instan terhadap masyarakat suatu negara Apabila produksi mie instan itu berlebihan Dan didik yang telah didistribusikan kepada masyarakat Dan bagaimana dampaknya terhadap Gisi atau pertumbuhan masyarakat di suatu negara Jadi pertanyaan saya yaitu Apa dampak Dampak dari Penggunaan atau konsumsi mie instan Yang berlebihan oleh Masyarakat di suatu negara Misalnya kita Indonesia Terima kasih Terima kasih Teman-teman dari kelompok satu yang sudah bisa menjawab Saya persilakan Baik saya akan menjawab pertanyaan dari teman yang tadi Dampak mengonsumsi mie instan yang berlebih yaitu Dapat mengganggu pencernaan Hal ini karena kandungan serat dan nutrisi pada mie instan cukup rendah Dapat menyebabkan sembelit atau susah buang air besar Dan bisa terjadi apabila tubuh tak cukup menerima serat Mungkin itu dari saya Baik terima kasih untuk Jawaban atas pertanyaan saya Kalau Mungkin ada Selain itu mungkin Pengaruh yang lebih luas terhadap Masyarakat umum misalnya Stunting dan sebagainya Tolong teman-teman dari kelompok satu Bisa jelaskan Jadi ini Terima kasih Maaf Terima kasih Baik saya akan coba menambah Menambah sedikit Jadi Dampak penggunaan mie instan terlalu banyak Di sini Kalau terlalu banyak mengonsumsi mie instan terlalu sering atau terlalu banyak Dapat mengganggu sistem pencernaan Hal ini Lantaran kandungan serat dan nutrisi pada mie instan cukup rendah Sambelit atau susu air besar Bisa terjadi apabila cukup-cukup menerima serat Kandungan atrium yang tinggi bisa menyebabkan gangguan stroke Kandungan atrium yang tinggi juga Bisa menyebabkan penyakit lain Seperti penyakit jantung Dan perusahaan ginjal Juga Penyakit obesitas Yang mengandung kalori yang tergolong cukup tinggi Hal ini lantaran mie instan terbuat dari tepung terigu Karbohidrat yang tinggi juga dapat menuju diabetes Karbohidrat di dalam tubuh nantinya akan diubah menjadi Melukosa atau rusak Terima kasih Baik, terima kasih untuk penjelasan dari teman kelompok yang telah memberikan penjelasan Terima kasih Kelompok Kelompok lain yang ingin bertanya Tersilakan Selamat sore teman Saya Tangan rapitan dari kelompok 5 ingin bertanya Dengan judul dari teman-teman kelompok 1 Yaitu Mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral Yang menjadi pertanyaan saya adalah Inovasi apa yang bisa saudara-saudara buat Untuk menghasilkan Mie yang dikonsumsi Ah maunya mie sehat Yang saat dikonsumsi itu tidak menimbulkan penyakit Seperti yang tadi teman-teman sudah memaparkan Jika mengonsumsi mie Yang dalam jumlah banyak akan mengakibatkan Atau menimbulkan penyakit Sekian pertanyaan dari saya Terima kasih telah menonton! Baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 Inovasi yang dapat dilakukan Yaitu Mensubtitikan bahan Seperti beras hitam Atau ekstrak kayu secang Kedalam Bahan untuk membuat Mie basa tersebut Jadi kandungannya itu lebih sehat Nutrisinya lebih banyak Tapi untuk mie instan sendiri Karena untuk beberapa mie instan yang dari pabrik Itu kan sudah jadi langsung diproduksi Sudah langsung dimakan Nah itu bisa ditambahkan dengan Daun kelor Atau dicampur dengan telur Dan daun pepaya Disarankan juga Jangan makannya terlalu sering Karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Atas jawaban dari Saudara Angel Bisa disebutkan salah satu contoh produk Mie sehat Terima kasih Baik saya akan menjawab Untuk pertanyaan yang berikutnya tadi Mungkin salah satu contoh Mie sehat Mie instan yang Mungkin sehat itu Salah satu contoh Produknya ialah Lemonilo Mie lemonilo Terima kasih Atas jawaban dari Teman kelompok satu Baik terima kasih Teman Tamara Petan Mungkin ada lagi Teman kelompok lain yang ingin bertanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Jika tidak ada pertanyaan Dari teman kelompok yang lain Saya akan kembalikan kepada Ibu dosen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana kelompok satu Sudah selesai Sudah selesai selesai Ibu. Oke, nanti saya ulas terakhir ya. Kompok dua? Sudah siap Ibu. Oke, lanjut kompok dua ya. Oke, silahkan kompok dua ya. Ya Ibu, minta izin sebentar untuk share screen Ibu. Oh iya, sudah diset itu ya. Oke. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Baik Ibu, apakah materinya sudah bisa dilihat Ibu? Belum enggak? Belum di share screen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf untuk temannya lain, apa bisa dibantu untuk share screen-nya? Karena saya punya tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Bikir Terima kasih. 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 Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Silahkan ya. Sudah, Ibu. Ini kelompok dua hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Sepertinya ada yang tidak hadir, Ibu. Siapa? Igenasius Arianto Solem, tidak hadir, Ibu. Irnosius. Yang tidak hadir, Irnosius atau Ignasius? Igenasius, Ibu. Irnasius Beoga? Igenasius, Igenasius Arianto Solem, Ibu. Oke, oke. Oke, lanjut. Baik, selamat sore buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan kepada kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan meminta maaf, tidak usah diaksan lagi. Kita lanjut ke materi berikut yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Judul materi kami tentang mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Kajian produk. Mie merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat, selain beras sebagai bahan makanan. Mie baik berupa mie bas, mie kering maupun mie instan, ini sudah menjadi bahan makanan utama kedua di Indonesia. Kajian produk. Kualitas beras di daerah Indonesia adalah Kualitas beras. Kualitas menjadi delapan makanan yang cukup digemari karena memiliki tekstur yang halus dan lembut di mulut dapat memberikan kalori yang cukup bagi orang yang mengonsumsinya serta memiliki harga yang terjangkau. Kajian bahan yang pertama, bahan utama atau termasuk bahan yang akan digunakan untuk substitusi. A, tepung jagung kuning. Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari jagung kering yang dihancurkan. Pengelolaan jagung menjadi bentuk tepung lebih diancurkan dibandingkan produk setengah jadi lainnya karena tepung lebih tahan disimpan, mudah dicampur, dapat diperkaya dengan sadisi atau fortifikasi dan lebih praktis serta mudah digunakan untuk proses pengelolaan lanjutan. Jagung kuning. Yang terletak pada warna tepung yang dihasilkan. Kandungan nutrisi tepung pada jagung kuning. Kandungan nutrisi. Yang pertama, energi dengan jumlah 355 kilokalori. Yang kedua, protein dengan jumlah 9,2 gram. Yang ketiga, karbohidrat dengan jumlah 73,7 gram. Yang keempat, lemak dengan jumlah 3,9 gram. Yang kelima, kalsium dengan jumlah 10 miligram. Yang keenam, fosfor dengan jumlah 256 miligram. Dan yang ketujuh, sat besi dengan jumlah 2 miligram. B, tepung terigu. Tepung terigu merupakan jenis tepung yang paling banyak digunakan dalam masakan Indonesia. Tepung terigu terbuat dari biji gandum dan terbagi lagi ke dalam beberapa jenis tergantung kandungan proteinnya, yakni protein tinggi, sedang, dan rendah. C, telur. Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gisi masyarakat. Dari sebutir telur, didapatkan gisi yang cukup sempurna karena mengandung sat-sat gisi yang sangat baik dan mudah dicerna. D, tepung maizena. Tepung maizena atau sering disebut sebagai tepung pati jagung merupakan jenis tepung yang terbuat dari pati tanaman jagung. Biasanya, tepung maizena memiliki warna hampir kekuningan yang lebih kupsat dan keruh dari terigu. Ketika disentuh, tepung maizena juga memiliki textur yang kesat dan melekat. Tepung ini juga digunakan sebagai pengental pada sup atau saus, memberikan tekstur halus dan lembut pada sponge shake dan memberikan efek rendah pada kue kering. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan materi berikutnya. Yang kelima yaitu tauge. Tauge adalah kecambah yang berasal dari tanaman kacang hijau. Tauge berbentuk panjang dengan satu kepala di ujungnya. Kepala tersebut adalah biji kacang hijau yang membelah. Tauge bisa didapatkan dengan mudah dan Anda bisa membeli langsung di pasar atau supermarket. Cara lainnya, Anda bisa menanam sendiri. Tauge biasa digunakan dalam memasakan karena rasanya yang lebih manis dan kaya manfaat. Yang keenam yaitu pak kue. Pak kue adalah sejenis tanaman sayuran daun yang sangat mirip dengan sawi. Sawi pak kue sendiri merupakan jenis sayuran hijau yang dimanfaatkan daunnya. Bagian yang biasa dimanfaatkan dari tanaman pak kue adalah daunnya. Daun tanaman ini dapat berguna sebagai sayuran baik untuk kesihatan mata, kecepatan pembukuan darah. Tanaman ini juga mengandung banyak mineral. Yang berikut yaitu ayam. Daging ayam merupakan salah satu jenis daging yang memegang peranan cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gisi masyarakat. Secara umum, kita mengenal dua jenis daging ayam yaitu ayam potong atau broiler dan ayam kampung. Yang berikut yaitu bakso. Bakso yang mudah ditemukan adalah bakso yang terbuat dari daging sapi, teksturnya kenyal, berwarna abu-abu, aromanya harum dan berbau rempah, serta rasanya gurih. Selain bakso yang terbuat dari daging, ada juga bakso yang terbuat dari surimi. Bakso ini disebut bakso ikan. Yang kedua yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan yang ada itu yang pertama, minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai media penggorengan, sangat penting, dan kebutuhannya semakin meningkat. Yang kedua yaitu garam. Garam digunakan terutama sebagai bumbu. Penting untuk makanan, sebagai bumbu. Garam digunakan terutama sebagai bumbu penting untuk makanan. Yang ketiga, lada. Lada disebut juga merica atau sahang. Ia mempunyai nama latin, piper albin, lin. adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Yang berikut, kecap manis. Kecap adalah cairan hasil fermentasi bahan abati atau hewani, protein tinggi. Kecap berwarna coklat tua, berbau khas, rasa manis, dan dapat menambah rasa sedap makanan. Yang berikut, kecap asin. Kecap asin adalah sejenis cairan berwarna hitam dengan cita rasa asin. Kecap asin merupakan fermentasi dari kacang gedelai yang dicampurkan dengan berbagai bahan alami. Rasa asin diperoleh dari tambahan garam. Yang berikut, kecap ikan. Kecap ikan sendiri merupakan fermentasi dari garam dan ikan laut. Aroma khas yang tercium dari kecap ikan adalah amis atau bau khas ikan. teman-teman yang belum presentasi, mohon mikrofon dimatikan. Oke, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya itu. yang keberikut di bahan tambahan ini tadi terdiri dari bawang putih dan kenertiannya sendiri yaitu bawang putih adalah jenis tanaman berbentuk kumbi yang merupakan jenis bawang-bawangan berwarna putih atau kuning ataupun merah dilapisi dengan kulit yang keras. Bawang putih mempunyai karakteristik khas yakni beraroma tajam dan memiliki rasa pedas. Yang keberikut, saus tiram. Saus tiram memiliki warna coklat hitaman dengan tekstur yang agak kental. Saus tiram dibuat dengan menggunakan tiram asli yang dipanaskan secara terus-menerus sehingga terbentuk saus yang mengental. Yang keberikut, kita masuk di kajian teknik pengolahan itu. Yang pertama, terdiri dari mixing atau pencampuran. Tujuan dari mixing atau pencampuran ini sendiri yaitu untuk mengantisipasi terjadinya apabila tidak ada homogenitas dalam komposisi bahan. Yang keberikut, perebusan. Merebus itu sendiri adalah memasak bahan makanan dalam sairan hingga titik didi yang telah ditentukan misalkan di sini yaitu 100 barat celcius. Sairan yang digunakan berupa air, kaldu, susu, dan lain-lain. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan dalam sairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang telah dipanaskan. Seperti telur, dalam merebus telur dimasukkan ke dalam air yang dingin kemudian baru direbuskan. Yang keberikut, termasuk di penumisan atau saut. Sauting adalah metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan atau alat pemanas. Seperti wajan dadar atau pine cone. Wajan atau selaut. Lemak dipanaskan dengan panas yang relatif tinggi sehingga proses memasak makanan dapat berlansung secara cepat. Proses ini bertujuan agar permukaan bahan makanan yang mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan dan menambah aroma. Yang keberikut, kita masuk di kajian teknik penyajian. Teknik penyajian sendiri di sini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu grannis, lighting, dan pengemasan produk. Garnis sendiri adalah hiasan untuk makanan berupa sesuatu berbentuk lucu atau unik yang bertujuan untuk menunjang penampilan sekaligus menambah selera makan. Selain itu, grannis juga biasanya dapat dimakan. Pada umumnya dapat dimakan. Yang keberikut, lighting. Lighting dan presentasi merujuk pada tata penempatan makanan di atas piring dengan sauce dressing atau dilengkapi dengan taburan garnis. Sentuhan ringan ini membuat hidangan lebih menarik secara visual bagi para penikmat makanan. Yang keberikut, penguasaan produk. Kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Berikut kajian nilai informasi gisi. Pengertian informasi nilai gisi. Dapat kita lihat di slide sini yaitu informasi nilai gisi atau nutrition patch adalah label yang biasanya ada di kemasan makanan. Berisi informasi kandungan nutrisi makanan tersebut. Label informasi nilai gisi berguna sebagai bahan pertimbangan Anda sebagai konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi yang dicantumkan sangat bermanfaat bagi seorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan kalori atau bisa dikatakan sedang diet. Bagian yang kedua, prosedur pengujian. Analisis proksimat adalah salah satu metode untuk menentukan komposisi jat gisi makro. Analisis komposisi proksimat meliputi analisis yang pertama, analisis kadar air. Prinsip dari analisis kadar air adalah menguapkan air yang terdapat dalam bahan dengan oven dengan suhu 100 derajat sampai 105 derajat celcius dalam jangka waktu tertentu hingga seluruh air yang terdapat dalam bahan menguap atau penyusutan berat bahan tidak berubah lagi. Yang berikut, analisis kadar abu. Prinsip analisis kadar abu adalah membakar bahan dalam tanur dengan suhu 6000 derajat celcius selama 3 sampai 8 jam sehingga seluruh unsur pertama pembentuk senyawa organik habis terbakar dan berubah menjadi gas. Sisanya yang tidak terbakar adalah abu yang merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang terdapat dalam bahan. Yang ketiga, analisis kadar protein. Prinsip analisis kadar protein adalah penetapan nilai protein kasar dilakukan secara tidak langsung karena analisis ini didasarkan pada penentuan kadar nitrogen yang terdapat dalam bahan. Prinsip analisis kadar protein adalah penetapan nilai protein kasar dilakukan secara tidak langsung karena analisis ini didasarkan pada penentuan kadar nitrogen yang terdapat dalam bahan. Yang keempat, analisis kadar lemak kasar atau lemak total. Prinsip analisis kadar lemak kasar adalah melarutkan lemak yang terdapat dalam bahan dengan pelarut lemak selama 3-8 jam. Ekstrasi menggunakan alat soplet. Beberapa pelarut yang dapat digunakan adalah klorofom, heksana, dan aseton. Lemak yang terekstrasi atau larut dalam pelarut terakumulasi dari wadah pelarut, kemudian dipisahkan dari pelarutnya dengan cara dipanaskan dalam oven dalam suhu 105 derajat. Yang kelima, manfaat. Manfaat yang pertama, mengelola jumlah total konsumsi kalori yang masuk ke tubuh tiap hari. Dan yang kedua, memilih produk sesuai kandungan nutrisi yang dibutuhkan. Yang berikut, uji kesukaan. Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk mempergunakan suatu produk. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Ada pun syarat-syarat yang harus ada dalam uji organoleptik adalah adanya contoh, adanya panelis, dan pernyataan respon yang jujur. Dalam penilaian bahan pangan, sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat inderawinya. Penilaian inderawi ini ada enam tahap, yaitu pertama menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat inderawi produk tersebut. Muncul pertanyaan, yang pertama, apakah konsumsi mie instan dapat menurunkan kualitas diet? Jawabannya, mengkonsumsi mie instan dapat meningkatkan asupan kalori dan sodium. Konsumsi kalori dan sodium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Yang kedua, mengapa harus menghindari konsumsi mie instan dengan menggunakan nasi? Mie dan nasi adalah kedua makanan yang mengandung karbohid tertinggi. Mengkonsumsi nasi dengan lauk mie secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko diabetes. Dikarenakan, kandungan kalori dari kedua makanan tersebut tinggi sehingga mengakibatkan produksi hormon insulin dalam tubuh akan menjadi tinggi pula. Pankreas adalah penghasil hormon insulin, dengan meningkatnya jumlah kebutuhan hormon insulin, maka akan memberatkan kerja pankreas. Hal tersebut dapat menyebabkan pankreas menjadi rusak dan mengakibatkan penyakit diabetes melitus. Yang berikut, kandungan yang terdapat pada mie instan. Yang pertama, kadar sodium pada mie instan. Bumbu yang terdapat dalam mie instan sendiri memiliki kandungan sodium yang begitu tinggi. Bahkan untuk tiap bungkus sodium dalam bumbu mie instan bisa mengandung sodium dengan kadar 800 hingga 1200 mg, di mana batas konsumsi sodium harian untuk orang dewasa yaitu sebesar 2000 mg. Sodium bisa mengakibatkan bahaya jika dikonsumsi berlebihan, terlebih lagi bisa menyebabkan penyakit jantung dan hipertensi. Yang kedua, monosodium glutamate. Komposisi mie instan lainnya yang berbahaya adalah monosodium glutamate. MSG ini mempunyai efek neurotoksin dengan sifat yang berbahaya, khususnya untuk sel otak yang juga bisa memicu perkembangan sel-sel kanker dalam tubuh. Yang berikut, minyak sayur. Yang berikut, minyak sayur. Yang ketiga, benzoid asid komposisi. Benzoid asid yang berperan sebagai saat pengawat makanan. Benzoid asid juga biasanya terkandung dalam produk minuman bersoda, bumbu salad, dan juga jus. Akan tetapi, menurut BPOM sendiri, kandungan benzoid asid yang terdapat dalam mie instan masih tergolong dalam batas yang aman dan tidak menyebabkan bahaya pada tubuh. Namun, yang kini menjadi permasalahan yaitu jika saat yang sifatnya aman lalu dikonsumsi secara berlebihan, serta dikonsumsi bersamaan saat aditif yang lainnya, justru bisa meningkatkan resiko berbagai macam penyakit yang merusak beberapa organ penting dalam tubuh. Yang berikut, yang keempat, minyak sayur. Minyak sayur yang terkandung dalam mie instan ini merupakan lemak nabati, di mana jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa mengakibatkan sakit jantung atau gangguan penyakit dalam tubuh. Yang kelima, hiroxin miletif benzoid. Kandungan terdapat pada mie instan yang sangat berbahaya adalah hiroxin metil benzoid. Sebagai zat pengawet, zat ini biasanya terdapat pula sebagai bahan dalam produk kecantikan dan kosmetik. Manfaat mie instan untuk tubuh. Mungkin manfaat mie instan yang bisa dipetik adalah kandungan nutrisi mikronya, yakni beragam vitamin dan mineral. Kandungan vitamin dan mineral biasanya sudah tersantum di tabel informasi nilai gizi, kemasan produk sehingga perlu ada pertimbangan jika ingin makan mie instan sesekali. Misalnya, salah satu produk mie instan di Indonesia mengandung vitamin dan mineral berikut ini. Yang pertama, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin B9, vitamin B5, vitamin B3, dan zat besi. Sebuah riset dalam American Journal of Initial Nutrition. Bahkan melaporkan konsumsi mie dan susu diperkaya zat besi dapat mengurangi resiko anemia pada anak-anak. Anemia biasa terjadi karena asupan zat besi yang rendah pada pasiennya. Walau temuan ini menarik, kandungan vitamin dan mineral tersebut boleh jadi satu-satunya manfaat mie instan yang ada. Yang berikut bahaya mie instan untuk kesehatan. Yang pertama, mengandung nilai, mengandung tinggi natrium. Salah satu pertimbangan untuk tidak sering mengkonsumsi mie instan adalah kandungan natriumnya. Konsumsi natrium berlebihan dapat berdampak buruk untuk kesehatan, terutama pada individu yang sensitif dengan garam natrium klorida. Misalnya, efek jangka panjang konsumsi garam berlebihan dapat memicu tekanan darah tinggi, meningkatkan resiko kanker lambung, serta menaikkan resiko penyakit jantung. Konsumsi resiko garam berlebihan juga dikaitkan dengan resiko kematian di usia muda. Yang kedua, magnesium. Mengandung MSG. Monocidium glutamate atau MSG merupakan set aditif yang sering ditambahkan untuk menguatkan rasa makanan termasuk pada mie instan. Penggunaan MSG senderung kontroversif walau FDA di Amerika Serikat menyatakan bahwa penguatan rasa ini aman digunakan. Konsumsi MSG berlebihan dilaporkan dapat memicu kenaikan berat badan, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan mual. Patut pula untuk diingat bahwa beberapa individu bisa lebih sensitif terhadap MSG sehingga konsumsi saat aditif ini harus dibatasi. Konsumsi saat aditif seperti MSG memang harus dibatasi dan tidak bisa berlebihan termasuk dari makanan olahan seperti mie instan. Yang ketiga, masalah lain jika tak bijak konsumsi mie instan. Walau diperkaya dengan nutrisi-nutrisi mikro, konsumsi mie instan yang tak bijak dikaitkan dengan kualitas diet yang rendah. Misalnya, orang yang selalu kering makan mie instan berisiko memiliki asupan, natrium, dan kalori yang tinggi. Konsumsi mie instan juga meningkatkan risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan kesumpulan masalah tubuh yang dapat berujung pada diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Waktu berikutnya, saya persilahkan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperresentasikan hasil diskus kami. Untuk selanjutnya, diberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain yang mungkin ingin memberikan pertanyaan. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan. Izin bertanya. Saya ingin menanyakan dari materi yang tadi sudah dipaparkan. Bahan pembantu yang digunakan dalam memproduksi mie apa saja? Dan syarat mutu dalam memproduksi mie itu apa? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke baik, saya dari kelompok keempat ingin bertanya kepada kelompok dua. Mengenai teman-teman yang punya hasil diskusi. Yang ingin saya bertanya di sini adalah Di sini yang teman-teman paparkan juga begitu banyak dampak dari instan tersebut. Jadi yang saya ingin bertanya, kalau dampak begini banyak, terus mengapa kita harus memakannya? Kalau mau memakannya juga kita harus takut-takut karena banyak dampak buruk, apakah ada cara lain untuk mengatasinya? Atau bagaimana teman-teman? Coba teman-teman memberikan penjelasan, apakah ada solusi lain agar tidak terjadi rampak tersebut? Terima kasih. 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 Apakah tidak menggunakan tepung? Sama tepung T1. Baik, kalau menggunakan tepung, jadi syarat mutu tepung yang baik berdasarkan standar nasional Indonesia itu yang bagaimana? Terima kasih. 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 Dima kasih. tiga? Sudah siap? Atau kolom empat, lima? Kalau kolom empat, belum siap, Ibu, karena teman-teman yang lain tidak hadir hari ini, Ibu. Oh ya, kolom kolom tiga? Kolom 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 tiga? Baik, Ibu, siap. Siap, ya. Oke, yang submit tugasnya itu cuma 20 orang, dari 37 orang. Jadi ada 17 orang yang belum satu laporan tugasnya. Oke, untuk nanti kurang lebih 10 menit aja pemaparannya supaya lebih cepat dalam diskusinya juga. Untuk itu, saya persilahkan kolom pepiga untuk memaparkan tugasnya. Jadi nanti yang kolom pepiga nanti minggu depan. Oke. Oke. selamat menikmati. Oke, kolom potiga. Sudah kompor tiga? Kompor tiga? Empat atau lima? Kompor empat tadi tidak siap ya. Kompor lima? Kompor teman-teman yang lain dari kelompok Tiga bisa bantu screen? Karena dari saya tidak bisa, Ibu. Bisa dikirim saja lewat WA. Bisa dikirim ke Ibu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, bagaimana kelompok tiga? Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Ibu. Oke, yang hadir-hadir semua ini ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Ibu. Siapa? Marianus Nifu dengan Mario Lete. Ini laki-laki berapa orang? Laki-laki empat orang, Ibu. Yang perempuan tiga ya? Siapa saja? Yang perempuan siapa? Methilda Evaria, Merlinda Osin, dengan Noni Sakan. Oh ya. Yang tidak hadir, Marianus sama Marcelinus ya? Bukan Marcelinus Ibu, Mario. Mario Lete. Oke. Oke, silakan. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Pada sore ini, kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan tentang pangan fungsional, yaitu susu kedelai. Untuk materinya, saya persirakan Saudara Merlinda Osin untuk membacakan. Terima kasih. Terima kasih. Maaf Ibu, layar tidak berjalan, Ibu. Terima kasih. Baik, langsung saja dari saya, membawakan materi tentang pengertian susu kedelai. Sari kedelai atau susu kedelai adalah minuman susu nabati yang dibuat dari kedelai. Sari kedelai sering disebut susu karena minuman ini berwarna putih kekuningan mirip dengan susu. Susu kedelai merupakan bahan makanan yang seimbang dan bernilai gizi tinggi. Karena mengandung semua zat-zat makanan seperti karbon hidrat, protein, mineral, dan vitamin. Yang keberikut, kandungan gizi susu kedelai. Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama karena kandungan proteinnya. Selain itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbon hidrat, kalsium, posvor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks, kecuali B12, dan air. Susu kedelai dibuat dari kacang kedelai yang digiling dan direbus. Susu kedelai berasal dari tanaman dan secara alami bebas kolesterol, rendah lemak jenuh, dan tidak mengandung laktosa. Kedelai memiliki nilai gizi yang sangat baik dan memiliki cukup banyak vitamin dan mineral. Kadar protein kedelai cukup tinggi yaitu mencapai 35,6% berat kering. Bahkan pada varietas unggul, kadar proteinnya dapat mencapai 40% sampai 43%. Bila seseorang tidak boleh atau tidak dapat makan daging atau sumber makan daging atau sumber protein hewan nilainya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat dipenuhi dengan makanan yang berasal dari 157,14 gram kedelai. Asam-asam amino, lysine, leucine, dan isoleucine merupakan asam amino yang terdapat dalam jumlah yang cukup tinggi. Berikut beberapa kandungan susu kedelai yang baik bagi tubuh. Yang pertama, susu kedelai mengandung protein yang hampir sama banyaknya dengan susu sapi, tapi dengan kalori yang lebih rendah. Yang kedua, vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Banyak susu kedelai yang dijual telah ditambahkan dengan vitamin D. Yang ketiga, vitamin B12 membantu memproduksi sel darah merah sehingga menjaga anemia. Sumber vitamin B12 antara lain adalah telur dan produk susu. Namun bagi kaum fagetarian atau mereka yang alergi terhadap susu sapi, konsumsi susu kedelai dapat membantu melengkapi kebutuhan vitamin B12. Yang keempat, susu kedelai juga mengandung seng atau zing yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, kedelai tinggi akan kandungan asam lemak seperti omega-3 yang dapat membantu mengurangi kadar lemak darah atau kolesterol total dan triglycerida sehingga mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Manfaat dari susu kedelai Selain rasanya yang enak, susu kedelai juga memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh kita. Berikut manfaat susu kedelai bagi tubuh. Yang pertama, membantu proses pertumbuhan. Manfaat susu kedelai yang pertama adalah mendukung proses tumbuh kembang pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Hal ini karena kandungan susu kedelai yang kaya akan protein. Protein memegang peranan penting untuk memberikan nutrisi pada tubuh. Selain itu, kedelai adalah salah satu sumber protein nabati terbaik. Selain karena memiliki kandungan yang tinggi, ia juga mudah dicerna oleh tubuh. Yang keberikut membantu menurunkan kolesterol. Protein tersebut dari asam amino yang memiliki keuntungan mencegah berbagai penyakit. Asam amino dan isoflavon yang terkandung dalam susu kedelai memiliki fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang keberikut membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian membandingkan susu kedelai dengan susu sapi dalam menurunkan tekanan darah. Didapatkan bahwa susu kedelai mampu menurunkan tekanan darah lebih baik dibandingkan dengan susu sapi pada pasien dengan hipotensi ringan sampai sedang. Oleh karena itu, penderita hipotensi sangat dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang baik untuk menjaga tekanan darah seperti susu kedelai. Yang keberikut membantu mengontrol gula darah. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Arifes Internal Medicine menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang diolah dari biji-bijian dapat membantu mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Yang keberikut menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bukan hanya untuk mencegah osteoporosis, secara umum tubuh membutuhkan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium dibutuhkan oleh segala usia, terutama anak-anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh C.A.M. Kila dan Tufts University Amerika Serikat, susu kedelai mengandung pilokuinone atau vitamin K yang dapat meningkatkan kepadatan tulang serta mencegah resiko fraktur dan patah tulang. Yang keberikut cara pembuatan susu kedelai. Untuk memperoleh susu kedelai yang baik, kita perlu menggunakan kedelai yang berkualitas baik. Cara pembuatan susu kedelai adalah sebab berikut. Bahan, kedelai 1 kg, gula, garam, jahe, daun pandan atau penamparasa yang lain, dan air 3 liter. Alat, waskom, panci, kompor, blender, dan kain saring. Cara pembuatan kedelai. Kedelai direndam dalam air selama satu malam. Yang kedua, direbus selama 15 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Yang ketiga, ditiriskan dan didinginkan. Kemudian dikupas dan dicuci sampai bersih. Yang keempat, diblender dengan penambahan air sebanyak 3 liter untuk setiap kilogram kedelai kering. Yang kelima, dididihkan sebentar lalu disaring menggunakan kain saring. Yang keberikut, yang terakhir, filtrat yang diperoleh adalah susu kedelai yang sudah siap ditambah gula dan penambah rasa. Sekian saja dari kami. Kembalikan ke moderator. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Lalu kami disilahkan. Terima kasih. Oke, kelompok tiga atau teman-teman yang lain ada yang ingin mau ditanyakan terkait dengan tugas dari kelompok tiga? Terima kasih. Baik, saya mau bertanya, Bu. Yang ingin saya mau ditanyakan adalah nutrisi apa yang paling banyak terdapat pada kacang kedelai? Terima kasih. Terima kasih. Oke, kelompok tiga. Baik. Saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara-saudari Christine. Saya ingin nutrisi yang banyak dalam susu kedelai itu tadi sudah dijelaskan, yaitu protein yang mengandung sekitar 35,6 persen. Begitu. Mungkin bisa diterima. terima kasih. Baik. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok tiga. Di sini tadi teman-teman menjelaskan tentang manfaat dari susu kedelai. Yang saya ingin tanyakan, apa saja dampak atau kerugian bagi tubuh bila mengkonsumsi susu kedelai yang berlebihan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari, yaitu tentang efek samping atau kerugian. Yang pertama, menghalangi penyerapan iodine sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita hipoteroid. Yang kedua, menghampat produksi hormon laki-laki atau titosteron sehingga susu kedelai sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan oleh kaum pria. Yang ketiga, mengandung peptisida berbahaya dan organisme yang dimodifikasi secara genetis. Itu saja dari saya. Oke, bagaimana? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ditutup saja kelompok tiga. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, itulah tadi presentasi dari teman kalian. Jadi, baru tiga kelompok dari lima kelompok. Oke, mungkin ada berapa yang bisa Ibu review. Sebenarnya yang ditampilkan dari masing-masing kelompok. Kelompok satu, dua, tiga sudah memberikan penampilan yang maksimal. Tetapi ada berapa yang perlu saya review. Jadi, misalkan, dan nanti ini adik-adik bisa pergunakan. Nanti dalam menggeparkan tugas pada mata kuliah yang lain atau dalam presentasi tugas akhirnya nanti. Oke, mungkin dalam memberikan pengaparan yang Ibu harapkan. Nanti ini akan adik-adik bisa ubah. Dalam memberikan pengaparan dalam bentuk materi four points, sebaiknya jangan full text. Jadi, poin-poinnya saja dan adik-adik yang akan paparkan secara oral. Jadi, yang ditampilkan poin-poin yang penting, supaya orang yang akan melihat pengaparan kita itu akan cenderung menyimak. Jadi, kalau cuma sedar full text seperti itu atau dalam bentuk paragraf, orang mungkin akan bosan atau cenderung. Jadi, ketertarikan orang untuk memperhatikan presentasi kita itu akan cenderung berkurang. Seperti itu dari segi pengaparan. Dan mungkin kalau ada yang setelahnya untuk menambah orang untuk bertanya, itulah peran dari moderator ya. Jadi, merangsang para penanya untuk bertanya ya. Terus untuk terkait dengan berapa materi ya. Jadi, cukup menarik ya. Yang ke-1, 2, mengangkat materi terkait dengan minsan. Yang ke-3, mengangkat terkait dengan sari kedelai ya. Yang terkait dengan minsan, tadi ibu sudah memberikan pengaparan ya. Sebenarnya, minsan itu memang suatu produk makanan yang secepat saja ya. Tetapi, karena sifatnya ada bahan-bahan tandungan yang memang sifatnya berbahaya ya. Misalkan penggunaannya miski, terus yang kedua penggunaan bahan pengawet ya. Jadi, makanya di instan itu juga awet ya. Bisa bertahun-tahun, bisa tahan ya. Tetapi, jika dikonsumsi dalam terus-menerus, itu juga untuk penyerapan atau daya cerna di saluran kebenaran kita juga akan memberikan efek. Terus, untuk sari kedelai, sebenarnya ini merupakan salah satu alternatif ya bagi seseorang yang memang alergi ya terkait dengan susu sapi ya. Jadi, banyak produk-produk sufor ya, susu formula yang bagi biasa ada anak yang tidak mampu mencerna laktosa atau kabelapasat yang terdapat dalam susu sapi. Itu salah satu penggantinya adalah sari kedelai ya. Tetapi, ada batasan-batasan dalam penggunaan ya. Misalkan, sari kedelai itu kan bahan dasarnya atau bahan bantunya adalah kacang-kacangan ya. Jadi, produk kacang-kacangan pasti menghasilkan gas ya. Jadi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, pasti akan berefek dalam proses mutabulu kelebihan. Akan meningkatkan gas ya. Jadi, akan berdampak seperti itu. Terus, yang kedua, mungkin ada batasan-batasan dalam konsumsi sari kedelai ya. Bagi orang yang memiliki gangguan hipertoroid dan berapa untuk laki-laki ya terkait dengan pembentukan hormon testosteron itu juga memberikan efek terhadap memberikan pengaruh ya agar konsumsi sari kedelai. Tetapi, pada dasarnya dalam batasan-batasan normal itu bisa memberikan efek yang maksimal ya karena banyak manfaat yang bisa kita peroleh ya. Tetapi, jika dikonsumsi dalam jumlah yang kelebihan pasti akan memberikan dampak yang menurut kita. Oke, ini tuh sedikit ulasan ya terkait dengan pangan fungsional. Jadi, pada dasarnya semua produk memiliki kelebihan dan ada berapa yang memang terdapat kekurangan-kekurangan dan atau akibat yang bisa membutuhkan penyakit. tetapi, jika kita memberikan atau membatasi kita ya terkait dengan penggunaan pangan-pangan fungsional terutama untuk pangan yang siap saji itu menjaga pola hidup kesehatan yang menurut kita. Mungkin itu yang perlu ibu sampaikan tetapi terkait dengan berapa produk ya untuk pangan-pangan fungsional biasa ada berapa catatan-catatan yang di dalam kemasannya itu ditulis ya misalkan ada hal-hal yang penting ya jika dikonsumsi yang berlebih apa efeknya ya biasa itu di dalam kemasan produk itu biasa diberikan informasi penting tersebut ya. Oke, kalau saya cukupkan saja untuk minggu ini ya perkeluan minggu ini dan untuk sisanya yang kelompok dua mudah-mudahan bisa siap ya di minggu depan dan saya harapkan yang kelompok dua harus mempersiapkan ya mau tidak mau harus menampilkan ya materi atau tugasnya ya kalau sudah tidak ada kita akhiri perkulian ini selamat sore adik-adik terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk materinya ini akan saya upload ya dan nanti akan ada adik-adik bisa ulas kembali terkait materi pada hari ini Oke, ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Salam Selamat sore ibu Terima kasih Selamat sore ibu Terima kasih Terima kasih ibu Oke, terima kasih adik-adik Selamat sore ibu Terima kasih